Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Kuat Zakarsih menawarkan diri untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap Dr. Mahathir Mohamad yang didakwa menjadi individu bertanggungjawab ke atas kehilangan Pulau Batu Putih. Kita tidak lagi boleh berbuat apa-apa, tempo merayu sudah tamat. Sebagai pengajaran kekal, Tun M mesti disaman dan bayar ganti rugi Rp3 bilion paling sesuai baru padan katanya. Justeru saya tawar diri untuk saman Tun M. Ini soal maruah karena dia jual kedaulatan Johor dan negara katanya di Facebook. Puat berkata, tindakan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 menarik balik rayuan tuntutan ke atas Pulau Batu Putih adalah tarik hitam negara dan bekas Perdana Menteri itu wajar disaman sebagai pengajaran. Beliau berkata demikian susulan tindakan Mahathir meninggalkan pergarangan Jabatan Peguam Negara tidak sampai 15 minit selepas tiba untuk ditemubual oleh jawatan kuasa kecil Top of Miss Viesens di Jabatan Peguam Negara pada Selasa. Bekas Perdana Menteri itu berbuat demikian kerana membantah kedudukan Apandi sebagai pengurusi panel terbabit dan bertegas tidak akan memberikan kerjasama sehingga beliau digantikan. Pada 3 Februari tahun 2017, Putrajaya memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 bahwa Singapura mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Apandi yang juga Peguam Negara pada tahun 2017 berkata beliau akan mengetuai sepasukan pakar semakan ke atas keputusan ICJ itu. Bagaimanapun pada tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan PH di bawah pimpinan Mahathir menarik balik permohonan itu sebelum kes berkenaan dibicarakan pada 11 Jun tahun yang sama.